untuk penetasan telur maggot kita cukup menggunakan nampan seperti ini kemudian untuk media penetasan untuk baby maggot kita campurkan makanan ayam dengan bekatul ini diaduk dengan menggunakan air sampai bentuknya agak-agak becek gitu kemudian itu ditaruh di tengah nampan posisinya ditaruh di tengah lalu kemudian telur lalat BSF kita taruh di atas tempat seperti ini apa saja bisa kita gunakan dari plastik atau dari kawat atau dari kertas yang agak keras kemudian di pinggir-pinggirnya ini kita taburi bekatul atau dedak dedak ya ini tujuannya agar nanti setelah telur BSF ini menetas dia tidak keluar dia tidak keluar atau lari hilang tetap dia terkurung di dalam media itu ini proses penetasan ini antara 2 sampai 3 hari jadi ini telur ini kemarin siang kita dapatkan sekitar pukul 2 siang kita dapatkan ini dari alam ya ini telur dari alam pancingan kita kita kemarin dapat hanya dapat 2 saja biasanya sih banyak sih dapat bisa sampai 15 sampai 20 klaster jadi ini satu klaster ya satu klaster ini satu klaster nah ini agak agak banyak ini setelah ini kita simpan di tempat yang agak hangat ya jadi suhu ruangan gitu bisa kita simpan di dalam apa namanya lemari atau di suhu kamar lah pokoknya sekitar suhu 30 derajat atau sampai dengan 35 derajat gitu kebetulan kita disini menyimpan di dalam lemari ada kita punya lemari kosong gitu ya kita simpan di dalam sini nah ini akan kita biarkan hari ini hari jumat berarti hari minggu nanti telur itu sudah berubah warna menjadi oren ini kan kuning muda ya jadi oren dan itu tandanya bahwa apa namanya lalat itu GSF sudah menetas telurnya itu sudah menetas dan dia sudah jatuh ke apa namanya ke media tanam media apa media pembesaran seperti itu dan setelah sekitar satu minggu setelah hari ini kita pindahkan ke tempat biopon pembesaran kalau ini hanya untuk penetasannya kita bisa menggunakan nampan tipis seperti ini tapi kalau sudah untuk pembesaran karena dia bisa memanjat kita paling tidak tinggi dari apa namanya dinding dari tempat pembesaran ini minimal 20 cm lah sekitar supaya dia tidak bisa memanjat demikian sharing cara penetasan telur BSF selamat pagi dan sampai bertemu kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati